Sampai jumpa di video selanjutnya. 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 Terima kasih. Terima kasih. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa. 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 Kau menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa, maka baiklah engkau bersiar. Bangkitlah dan sampekanlah kepada mereka segala yang keberintahkan kepadamu. Jangan menggentar terhadap mereka supaya jangan aku menggentarkan engkau di hadapan mereka. Mengenyai aku, sungguh pada hari ini aku membuat engkau menjadi kota yang berpubu. Menjadi tiang besi dan menjadi tembok kembagaan mengawal seluruh negeri ini. Menentang raja-raja si Yehuda dan pemuka-pemukanya. Menentang para imamnya dan rakyat negeri ini. Mereka akan memerangi engkau tetapi tidak akan mengalahkan engkau. Sebab aku menyertai engkau untuk melepaskan engkau. Demikianlah sabda penuh. Suruh kembang. Yaitu kita bacaan. Kita bacaan. Kita bacaan. Oke, kita bacaan. Kita bacaan engkau. Yesus. Yesus lah bersama-sama. Lain. Yesus lah bersama-sama. Tinggallah pada aku. Aku pokokmu. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Katanya pada hari ini genaklah nas kitab suci pada waktu kamu mendengarnya. Mereka heran akan kata-kata indah yang diucapkan Yesus. Lalu mereka berkata, bukankah dia ini anak Yusuf? Maka berkatali Yesus kepada mereka, tentu kamu akan mengatakan perpatah ini kepada aku. Hai Tabib, sembuhkanlah dirimu sendiri. Perbuatlah di sini di tempat asarmu ini. Segala yang kami dengar telah terjadi di kapil Naum. Yesus berkata lagi, aku berkata kepadamu, sungguh tidak ada Nabi yang dihargai di tempat asarnya. Demikianlah sabda Tuhan, dan pujilah Kristus. Silahkan duduk. Silahkan duduk. Setiap kita, setiap kita, bagi manusia itu pernah merasakan sebagai orang asli dan sebagai orang asli di suatu tempat. Orang asli dan orang asli di suatu tempat. Pasti kita, setiap kita pasti pernah merasakan itu. Saya rasa kita semua di sini, saya juga, teman-teman, itu pasti merasa sebagai orang asli. Karena kita, apa ya, yang sekarang ada di sini, itu bukan asal dari sini. Mungkin ada juga di asal sini, ada yang asal. Artinya asal membawa ke bangka kanan. Nah, satu orang saja kan? Nah, itu saja artinya. Sebagian kita, untuk saya, itu bukan asal sini. Artinya, dalam arti tentu kita sebagai orang asli di suatu tempat. Artinya di sini. Ini berbeda-beda. Nah, ketika kita sebagai orang asli datang ke tempat orang lain, sangat terasa kalau kita merasa dihargai. Sangat terasa kalau kita merasa dihargai. Tetapi, ketika kita sebagai orang asli datang ke tempat asal kita, sangat terasa juga kalau kita merasa kurang dihargai. Itu umumnya, umumnya tetapi kan tidak semua. Itu umumnya yang terjadi. Kalau kita sebagai orang asli datang ke tempat orang lain dan juga sebagai orang asli datang ke tempat kita. Itu pasti terjadi seperti itu, perasaan ini. Nah, hal semacam ini pernah dirasakan dan dialami juga oleh Yesus Kristus ketika ia pulang ke kampung halamannya. Juga pernah dialami oleh Yesus Kristus ketika ia pulang ke kampung halamannya. Sesuai dengan bacaan Injil yang telah kita dengarkan baru saja. Maka, dalam bacaan Injil tadi dari Santo Rukas, Menisahkan Yesus, di mana Yesus dikatakan? Yesus katakan, sungguh tidak ada Nabi yang dihargai di tempat asalnya. Sungguh tidak ada Nabi yang dihargai di tempat asalnya. Nah, oleh karena itu dalam konteks ketika kita merasa kurang, bahkan tidak dihargai di tempat asal kita, Itu bukan hal yang baru yang kita rasakan, yang kita alami. Bukan sesuatu yang baru. Sebab Yesus pun mengalaminya. Artinya, sebelum hal itu kita alami, Yesus sudah pernah mengalaminya. Yesus sudah pernah mengalaminya. Nah, dengan kata lain, dalam banyak hal, Segala sesuatu yang kita hadapi, Yang terjadi dan yang kita alami di dunia ini, Sudah pernah Yesus katakan dalam sabda kitab suci. Sudah pernah Yesus katakan dalam kitab suci. Tentang kebenaran ini, Yesus pernah tegaskan. Perkataanku, dunia akan berlalu, Perkataanku tidak akan berlalu. Artinya apa? Dunia pasti akan berakhir. Tetapi kata-kata yang pernah diusul ucapkan dalam sabda kitab suci, Itu tidak akan berakhir. Dan pasti akan terjadi dalam kehidupan manusia. Kita sebagai orang Kristian ini, Pasti pernah merasakan, Pasti sungguh-sungguh dapat merasakan itu. Akhirnya, karena kita mendalami sabda Yesus dalam kitab suci. Dan hal itulah yang kita amini, Yang kita iakan dalam perkataan-perkataan Yesus. Maka, ketika Yesus dituduh, Akhirnya dia ditangkap, Lalu memimpul salib, Memimpul kayu salib, Bahkan disalibkan, Pasti banyak orang yang bertanya. Pasti banyak orang yang bertanya. Mungkin kita juga akan bertanya. Mengapa Yesus hanya diam? Mengapa Yesus hanya diam? Dan tidak membantah atau tidak melawan? Padahal, Dia kan Tuhan berkuasa atas segala balanya. Nah, Saudara-saudara yang terkasih, Memang betul, Kalau Yesus mau, Apa yang tidak bisa dilakukan oleh Yesus, Ketika kita dengar kisahnya, Dalam proses penyalipan. Kalau Yesus mau, Apa yang tidak bisa dilakukan? Kalau dia tiup saja, Orang-orang yang menyalipkan pada zaman itu, Itu pasti orang itu terkapalkan. Kalau dia tiup saja, Jangankan manusia, Setan dan iblis pun, Lari tergeret-geret, Ketika berjumpa dengan Yesus. Apalagi, Sebagai manusia. Karena dia berkuasa atas segala-galanya. Itu kali Yesus mau. Nah, Tetapi, Dengan cara baiknya, Yesus mau mengatakan satu hal, Dan memberikan arti kepada kita, Bahwa, Selama, Masih hidup di dunia, Tentunya, Kita akan, Mengalami, Dan berhadapan, Dengan tuduhan, Dengan fitnahan, Dengan hal-hal yang menyakitkan, Penderitaan, Dan memikul salib kita, Dan beban hidup lainnya. Selamat masih hidup di dunia. Jadi, Ingatlah, Sekali lagi saya katakan, Semua yang terjadi, Yang dialami oleh Yesus itu, Pernah Yesus katakan, Dalam sabdanya, Maka terjadi. Semua sudah Yesus katakan, Dalam sabda kitab suci. Nah, Bahkan, Ia sendiri mengalaminya, Bukan hanya mengatakan, Tetapi ia mengalaminya. Termasuklah soal, Tidak dihargai, Ketika ia, Pulang ke tempat A, Asalnya, Atau ke suatu tempat. Soal itu juga, Yesus pernah mengalami. Soal tidak dihargai, Ketika berada di suatu tempat tertentu. Nah, Saudara, Teman-teman terkasih, Rasul Paulus, Sebagai murid, Yang sangat-sangat gigi, Mewartakan Yesus, Untuk memaknai, Proses hidupnya, Dalam surat, Kedua, Kepada umat, Di Korintus, Bapak 11, Ayat 25, Paulus mengatakan, Tiga kali, Aku diderak, Sekali, Aku dilempari dengan batu, Tiga kali, Aku mengalami kapal karang, Sehari semalam, Aku tertakung-takung, Di tengah laut, Kerat kali, Aku dalam bahaya maut, Dan sering di penjara. Itu kata-kata, Hidup yang dialami oleh Rasul, Paulus sebagai murid, Yang sangat gigi, Mewartakan Yesus, Itu yang, Hidup yang dialami oleh Paulus, Sehubungan dengan, Dengan model hidup seperti ini, Kita pasti pernah juga, Mengalaminya hanya saja, Bentuknya yang berbeda, Bentuknya saja yang berbeda, Jelasnya, Apa yang dikatakan oleh, Tokoh iman kita tersebut, Itu sesuai dengan realitas, Yang terjadi dalam hidup kita, Termasuklah, Seperti yang dikatakan, Oleh Yohanes Pembaptis, Demikian dia berkata, Ketika, Engkau masih muda, Engkau akan meningkat pinggang sendiri, Dan, Engkau akan berjalan, Kemana saja, Engkau kehendaki, Tetapi, Jika engkau sudah menjadi, Tua, Orang lain, Akan mengikat engkau, Dan, Engkau akan dibawa, Ketepat yang tidak, Engkau kehendaki, Dengan kata lain, Kenyata, Bahwa, Ketika masih muda, Memang, Kita bisa, Pergi kemana-mana, Tetapi, Ketika, 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 Sudah menjadi tua, Susah, Atau, Sudah susah lagi, Kalau kita kemana-mana, Itu yang, Dikatakan oleh Rasul Yohanes, Dan, Kenyataan ini pun, Sungguh-sungguh terjadi, Dalam hidup manusia, Nah, Sekarang, Teman-teman, Yang, Menumbuh pendidikan, Di tempat ini, Boleh dikatakan, Sekarang, Kita sudah, Mengikatkan diri, Artinya, Dikat oleh orang lain, Dikat oleh orang lain, Karena, Kita, Harus menjalankan tugas, Dan, Tahun jawab, Yang telah diterapkan, Di tempat ini, Dalam proses pendidikan, Dan, Pembinaan, Pembinaan, Karena, Nyatanya, Kita tidak bisa, Berbuat, Semua hati kita, Karena, Ada rangku-rangku, Yang ditetapkan oleh, Para pembina-pembina kita, Selama kita, Menunggu pendidikan, Di tempat ini, Tetapi, Kalau kita setia, Melaksanakan, Tugas dan tanggung jawab, Yang ditetapkan, Dengan, Aturan-aturan yang berlaku, Pasti kita, Akan sukses, Dan berhasil, Melalui tahap-tahap itu, Karena, Kita sebagai murid, Itu memang, Seperti itulah tantangannya, Nah, Saudara-saudara itu, Itu yang kita, Kita bisa hubungkan, Dengan proses, Selama kita, Di tempat ini, Dalam proses, Untuk selanjutnya, Nah, Teman-teman terkasih, Oleh karena itu, Sebagai pegangan, Hidup kita, Apabila, Kita berhadapan, Berhadapan, Dengan real, Hidup kita, Sampai tidak dihargai, Dituduh, Dan dipitnah, Ataupun, Katakala sering, Disakiti, Mengalami penderitaan, Dan juga, Memikul beban salib, Dan beban salib, Hidup lainnya, Ingatlah, Semua itu, Sudah pernah, Dikatakan, Dan dialami, Oleh, Yesus, Kristus, Tuhan kita sendiri, Dan juga, Oleh, Tokoh iman, Rasulullah, Sebagai tokoh imannya, Dan, Mereka, Telah menang, Melalui proses itu, Anda, Saya yakin, Kalau Anda, Dengan setia, Dengan tegur, Dengan jujur, Melaksanakan, Proses pendidikan, Anda pun, Akan menang, Melalui proses-proses ini, Dan nantinya, Akan mencapai, Cita-cita, Yang diharamkan, Amin, Amin, Oleh, Karena itu, Kita, Meminta rahmat, Kepada Tuhan, Sebagaimana, Rasul Paulus, Dalam melaksukan, Tugas pewartaan, Yang dia selalu meminta, Kepada, Rahmat dari Tuhan, Sehingga, Ketika, Ia meminta, Allah pun, Menjawab dia, Dengan berkata, Rahmatku, Cukuplah, Bagimu, Rahmatku, Cukuplah, Bagimu, Dan di dalam diri kita, Yang lemah ini, Tampak nyata, Ketuatan, Kristus, Yang dasyat, Berkat Tuhan, Menyertai kita semua, Amin, Saudara-saudari yang terkasih, Setelah kita, Disegarkan dengan, Kiriman Tuhan, Saudara Tuhan, Kembali sekarang, Kita nyatakan iman, Kepadaan, Kalau sama-sama kita, Bantu-sama diri, Untuk bersama-sama, Aku, Kepadaan saya, Aku, Kepadaan saya, Allah, Bapak yang maha kuasa, Kecilgalan hidup bumi, Dan anaknya, Yesus Kristus, Pertanyaan, Tuhan Tuhan kita, Yang dikandungkan, Keputus, Dan dikandungkan, Keputus, Yang dikandungkan, 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 Menjawab kabulkanlah doa kami Ya Tuhan Saudara-saudari Kita menjadari bahwa kita diutus Untuk menjadi nabi Kasih dan kehidupan Allah Di dunia ini Maka bila kita berdoa kepada Bapak di surga Agar tugas itu dapat kita laksanakan Dengan setia dan berani Bagi orang-orang muda dalam gereja Ya Bapak Semoga orang muda dalam gereja Semakin sadar dan setia Melaksanakan tugas ke nabi mereka Dengan menjadi saksi Yang mengingatkan orang-orang sama ini Akan nilai-nilai gigil Yang menyelamatkan Kami mohon Kabupakanlah doa kami Ya Tuhan Bagi masyarakat di sekitar kita Ya Bapak Curahkanlah semangat cinta kasih Kepada masyarakat di sekitar kami Sehingga masyarakat kami semakin mampu Menghargai hal-hal positif Yang ada dalam diri orang lain Secara tulus Kami mohon Kabupakanlah doa kami Ya Tuhan Bagi saudara-saudara yang mengalami Keterbatasan fisik dan mental Yang membedakan dengan orang lain Pada umumnya Ya Bapak Curahkanlah terima kasih Dan perhatian kepada mereka Semoga mereka semakin mampu Mengalami kasih setia Allah Yang ditujukan oleh saudara-saudarinya Kami mohon Kabupakanlah doa kami Ya Tuhan Bagi kita yang berkumpul Di sekilin ini Di tempat ini Di ruangan ini Ya Bapak Bukalah mata dan keliling hati kami Agar warta indil Yang telah kami dengarkan pada saat ini Dalam renungan-renungan sabda Dalam kotbah tadi Menorong kami untuk menjadi saksimu Dalam lingkungan hidup kami Terutama dalam proses pendidikan Di tempat ini Marilah kita mohon Kabupakanlah doa kami Ya Tuhan Alam Bapak kami Kami serahkan seluruh doa Doa kami kepada kebijaksanaanmu Sebab engkau melebihi segala sesuatu Yang dapat kami pikirkan Dan kami rencanakan Bukalah hati kami Bagi duniamu Serta rencana-rencana kami Oleh sabda Yang menantang Dari Yesus Kristus Tuhan Dan pengantara kami Alam Bibi Nyatian Paksudah Selamat menikmati Lalu 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 Baiklah teman kita Menyikkan Lalu Terima Terima kasih Berikut Tuhan nanti berkenan Memanai hidup yang mati Dalam Yesus kita berpakti Hidup kita jadi berhati Tidak ada lagi warna yang surah Jiwa rakyat sedang bersinar Lalu syukur kita aturkan Dengan iman hati berpakti Semoga Tuhan nanti berkenan Memberikan hidup alami Berdoa-doa saudara-saudari Yang terkasih semoga Semoga persembahan yang kita tunjukkan Serta doa-doa yang kita persembahkan Kepada Tuhan malam ini Terkenan pada Allah Bapak yang Maha Kuasa Semoga persembahan ini diterima Demi kemuliaan Tuhan Selamatkan kita serta seluruh matalah yang kudus Ya Bapak semoga berkat Persembahan yang kami tunjukkan Dalam doa bersama ini Kami dapat semakin menghayati iman Harapan dan kasih kami kepadamu Dengan pengantaran Kristus Tuhan kami Amin Sedara-saudari yang berkasih Sekarang mari kita satukan Sekarang doa dan harapan Yang kita mohonkan kepada Tuhan Melalui dengan doa yang diajarkan Oleh Tuhan Yesus sendiri Kita ucapkan doa Bapak kami bersama Bapak kami yang setelah surga Dimuliakan anak-anakmu Dan tamah kerajaanmu Jadilah kentangmu Di atas kubi seperti yang setelah surga Berilah kami yang setiap hari ini Dan aminlah sesalahan kami Seperti kami pernah memilih sesalahan kami Dan aminlah sesalahan kami Dalam sesalahan Tetapi berdasarkan kami dari yang jahat Amin Ya Bapak Bebaskalah kami dari segala yang jahat Dan berilah kami namamu Kasianilah dan bantulah kami Supaya selalu bersih dari mana-mana Dan terpindah dari segala gangguan Sehingga kami dapat hidup dengan dendrak Sambil mengharapkan kedatangan Penyelamat kami Yesus Sepertus Sebab dan pola Raja yang pulih dan berkuasa Untuk selama Semoga rahmat dan damai Tuhan kita Yesus Kristus Bersamamu Dan Mari kita saling memberikan Salam damai 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 Baik 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 Yang ketiga akan menerima Kemunik Kudus Karena Sebelum menyebut Kemunik Kudus Yaitu Tunggu Kristus sendiri Nanti kita hanya sejenak Kita berdoa dalam Tunggu kita masing-masing Supaya tubuh Kristus yang kita salus Semu-semu selayan dan pantas Untuk kita terima Anak domba Allah Yang menghapus dosa dunia Kasihlah kami Anak domba Allah Yang menghapus dosa dunia Kasihlah kami Anak domba Allah Yang menghapus dosa dunia Berilah kami Yang menghapus dosa dunia Terima kasih. 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 Eh. Terima kasih. Terima kasih. terima kasih. Namun di sini, mungkin di kesempatan yang kemarin kita ibadah di ruangan sosial nanti di sini. Jadi sekarang posisinya sudah menjadi semi-permanent dengan ruang ibadahnya. Nah, ini juga berupakan suatu presentasi, berupakan suatu anugerah yang patut kita syukuri bahwa upaya dan Tuhan itu juga bekerja untuk kita. Nah, Tuhan memberi, memerhatikan kita. Kita harus mengucap syukur karena setelah tahun 2017, ya emang kita semua sudah pakai ruang ini, tapi masih dipakai sebagai ruang-ruang. Nah, sebenarnya upaya pengurusan ibadah ini sudah saya mulai sejak saya di samprasi tahun 2018. Sudah beberapa kali yang di pimpinan, sebuah penyebab sudah dikomunikasi berusaha, tapi baru sekarang di analisasi. Ini pun masih belum resmi, belum resmi menjadi doang, tapi sudah mulai kelihatan. Ada kitab yang kita tunjukkan, ini adalah ruang ibadahnya. Ya, banyak lagi ke depan, ini bisa kita katakan menjadi doang ibadah bersama untuk parma kristian dan juga wali, yang kristian dan kristian dan kristian. Itu harapnya kita, mudah-mudahan tidak semudah itu apa yang kita sampaikan, kita menuntur hafal. Sebenarnya sudah menjadi haknya kita, tapi yang namanya kita minoritas, kita juga harus menunjukkan ada hasil dari pimpinan rohani. Ini tidak semata-mata kita menuntur haknya kita, tapi wajibnya kita lancarkan, yang menilai nanti untuk dari pimpinan rohani, ini, yang ada di pimpinan ini, ketika mereka nanti berbawa dengan pimpinan yang lain, di pimpinan rohani, di pimpinan rohani, apakah ada produk dari pimpinan ini. Jadi, tidak semata-mata kita kumpul, tapi benar-benar pimpinan rohani itu dibimbing, kebutuhan rohani itu dibimbing. Kemudian, di sini ada padiakon, sebagai yang di pimpinan dari sisi badannya, tetap kita dantingin sebagai pimpinan rohani-nya, supaya ada yang intensnya mereka ketika mereka berhubungan dengan perkan-perkannya yang merahkan rohani. Nah, kita juga menentangkan, bahwa setiap hal komunikasi, kalau yang terbunjukkan saya dalam sehari-hari juga ada di Lepasat, ya memang kita upayakan dalam kegiatan selesanian, kita selalu selesaikan di ruangan. Kita keluar, kalau saya konteksnya, karena saya berhubungan dengan nama yang lain juga. Jadi, saya tidak boleh klik kasih, karena ya tugas saya yang di sini, keluar dari ruangan ini, ketemu dengan rekan-rekan yang lain, saya, ya saya harus juga orang-orang seperti yang lain juga, konteksnya seperti itu. Nah, jadi, dari posisinya sekarang, di tahun ini, apalagi dengan kondisi pandemi, virus COVID-19 jenis Omicron yang baru ini, lagi-lagi kebijakan dari pimpinan untuk mengurangi mobilisasi, tapi tanpa mengurangi rasa haknya dari dan kewajiban sebagai waduk agama, anak yang sedikit mengajaran untuk ibadah, masih diizinkan. Kalau yang kemarin cukup ketat, ibadah dikumpul seperti ini pun tidak. Tapi, karena kemarin itu angka, ada yang pertama yang angka yang cukup tinggi, jadi cukup ekstrim juga pemijakannya, yang terinfeksi mudah-mudahan sekarang, ya mudah-mudahan mereka sudah melaksanakan spread data, semuanya negatif ya, ada yang positif, nah nggak ada ya? Ya, oke. Jadi, ini dilakukan perusahaan perantangan dari pimpinan, bahkan ini langsung melakukan sampai ke Menteri. Jadi, kita juga akan melakukan ekstrim, mudah-mudahan dengan kita mengatakan protokol, dalam masalahkan ibadah, mudah-mudahan kita aman, dan juga tidak menjadi perakstian dari pimpinan. Tidak enak kalau tidak ada ibadah, karena ada berindikasi COVID-19, untuk tidak menerapkan protokol kesehatan, nanti hakannya tercambut, jadi, ya, saya sangat bisa di sejarahkan. Mungkin demikian pandemi yang dapat ini, kami sangat selama sekali, ke Palomadini, untuk jadwal, kami sudah kirimkan, diadakan Pak Diakon, jadwal kapan yang berhasil kisah, kapan yang berhasil berhasil berbeda. Nah, jadi, seperti yang kita diskusikan, nah, ya, sebelumnya memang, kita dilahirkan juga dari pendeta, dari gereja, sama-sama gereja Kristen di Rum Tawang. Nanti, mungkin, seperti apa, kita coba diskusikan dengan teman-teman pengoling dan Kristen, karena kita di hari Jumat, kita ada ibadah hukum ini, dihitung terhadap hubungan. Nah, ibadah hukum ini, biasa kata-ibadahnya juga, sudah ada, apakah kita nanti menilasihkan di situ, apakah nanti dalam 9-12 kali kita mau mix pergantian, dan pasti akan kita sampaikan semuanya. Nah, sementara sih, yang menopat kita ini, dapat kita sampaikan, mungkin, kalaupun ada nanti program tambahan untuk kelihatan punya program ini-nya, apakah ada program-program yang diadakan yang bisa di-sharing kami, untuk meningkatkan kegiatan program ini, karena prosesinya, karena ini dia bangun yang pas subuh. Nah, kalau di biografi, pas orang-orang dihitung yang lain, subuh itu bangun, itu jamnya bangun, di situ yang harus duduk sholat. Ya, beberapa kali, melalui kata-kata ini, saya mendapatkan kata-kata bahwa, mereka ini, ketika yang bangunnya yang empat, yang lainnya ini, temannya yang harus duduk sholat, mereka ini tidur. Nah, sudah saya sampaikan, ini menjadi perhatiannya dari pengasuh, jadi, saya coba gunahin, supaya subuh itu mereka di-sini. Tapi kalau lu lupa sholat-sholat yang lain, bahkan, 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 subuh itu namanya, punggiat subuh. Nah, jadi ada dari ustad, yang bisa memberikan kuliah, tapi di sini, kita belum sampai ke situ. Tapi kalau ada yang pemerinti, kita coba penggunaan, kemudian disetujui oleh, keputinan, kita coba seperti apa, karena mereka sudah mulai, subuh mereka sudah masuk ke, ke sini, di sini, keputinan yang ini, kesiapkan mereka subuh, tidak ada lagi yang di, karena kita ingin usahin sholat, mereka masuk ke ruang lima, dan untuk, untuk, saat keduh pagi ya, kesiapkan, untuk kemudian pagi, jadi untuk menghindari, apa namanya, mereka tidur pada saat subuh. Nah, itu menjadi huburan dari, pengasuhnya mereka. Nah, sampai itu juga, kita juga mau melatih mereka, untuk persiapan pasca, nanti di bidang pasca, mereka sudah, karena di sini, kalau kemudiannya, misalnya, makin namanya puasa, Senin Kamis, dan di bidang puasa, mereka kepuasa. Jadi, sangat kelihatan, kalau dari Bina, kelihatannya cukup jelas sih, biasanya di bidang puasa itu, mereka ini sangat tinggi. Jadi, kebetulan, karena memang saya sudah, sudah lebih senior, sudah, saya juga dulu, alunimik dari mereka, jadi, sudah seperti ini, maksudnya kasihan, tapi, rektor ini tidak, tidak terbimbing secara seni, dan juga, ketika mereka, berinteraksi secara sosial, di, di, teman-temannya, seperti, keirahan arah. Jadi, kita juga sedang, siapkan kembali kami, untuk, apa namanya, dipaskan nanti, mereka sudah, bisa, bertahap, step by step, mungkin ada, dua kali seminggu, untuk berpuasa, ataupun berpantang, dipaskan, mungkin mereka sudah, bisa, mungkin berpuasa, ataupun ini, ataupun berpantang, ini juga kita bersiapkan, ini juga, kita bersiapkan, mungkin seperti yang, saya lakukan ini, sampai kembali. terima kasih, terima kasih atas, informasinya, baik teman-teman, terima kasih juga, saya, senang, bisa, berjumpa lagi, dengan teman-teman, yang pertama, kemarin, saya hanya, dengan, yang datang, malam ini, kita, saya bisa juga, terjumpa, dengan teman-teman, yang, kristen lainnya, jadi ini, sebuah kembali saya, saya bisa, membagikan, pengalaman iman, sesuai dengan, kita iman, di dalam kitab suci, dari, sebagai, dari, pimpinan, dan maka gereja, adalah, saya, mendukung, proses pimpinan seperti ini, karena, bagaimana tidak, ini tidak tergantung, gereja, pada umumnya, karena, untuk peningkatan iman, sebuah umat kristiani, yaitu, umat gereja, dan, tentu juga, kami, tidak bisa, berbuat, sesuatu, artinya, dengan, sendirinya, tanpa, ada, izin, dari, lembaga, di mana, hal itu dilakukan, tetaplah, setelah, setelah, posisi, dari kami, tetap, harus sesuaikan, dengan, tempat, di sini, artinya, lembaga, benar-benar, paham, nah, itu, mengenai, tadi, sebutuhan kuasa, atau bagus, jadi, itu, kebun, atau, kebun, yang, kita nanti, kuasa, supaya, mungkin, aku cuma lupa, masih, eh, lupa, ingat ya, kita, memasuki masa kuasa, pantang dan kuasa itu, dimulai dengan, rabu-abu, rabu-abu, kalau saya tidak salah, karena tanggal dua itu, dari selasa, lalu tanggal tiga, akhir-akhir abunya, teman tiga, nah, jadi, itu, teman-teman yang, mengulai, tulisnya yang lontong, bisa juga teman-teman, tulisnya yang lainnya, karena, katakanlah kita, solidar hati, ini bagian dalam, dalam, apa, masa itu, supaya, tadi kan, supaya, teman-teman yang non-Kristian, kan, yang tadi, akan melakukan kuasa, ragu, walaupun tidak ada, apa namanya itu, karena kita, wajib memulainya, harus menerima abu, jadi, mau tonton, itu, tanda, yang tanda pertempatan, itu, tanpa harus menerima abu, karena, ini tradisi, yang sudah lama, yang dimulai, juga dari, tradisi, tradisi sebelumnya, saya, seandainya, nanti, misalnya, Bapak Ipoh, menghubungi, selanjutnya, akan mulai, melayani, pada hari, yang menerima abu itu, hanya memberikan, menolak sepertinya, tidak langsung dalam, perayaan seperti ini, supaya, itu bisa dilakukan, terus menerus, lalu, pantang dan puasa itu, kalau dalam tradisi, katolik, itu, hanya hari ragu dan jumat, itu pantang saja, bukan puasa, pantang, pantang daging, ragu dan jumat, pasti, Allah semua yang terhasil, dari nantang-nantang, yang non-Kristian, hari ragu dan, hari jumat, itu pantang daging, kalau kuasa total, itu padahal jumat agung saja, maksudnya, kuasa, badan-banan, kuasa dan pantang, seperti itu sebut, hal itu, jumat agung, itu yang, yang, diterapkan, dalam benar-benar, jadi, supaya, dapat, terdikani, disini, terus, pada teman-teman, yang tidak tahu, dan, itu mengenai, pantang dan puasa, karena kita, ada, hubungannya dengan, mereka yang menasarani, baik, teman-teman terkasih, karena, waktu kita terbatas, dan, walaupun, ini adalah, ke-2-nya, saya berkunjung di sini, artinya, melayani, ini, dan, mungkin, teman-teman, yang lain juga perlu, supaya, kita, ketahankan, tak kenal, kata, saya, yang namanya, supaya, teman-teman, yang tidak kenal saya, kata-kata, nanti, di suatu kesempatan, berjumpa, dengan, suka, saya kenalkan diri, bagi, nama saya, Diakon Donatus, Diakon Donatus, saya berasal dari, kampung Sentalan, namanya, daerah Berkayang, saya Berkayang, salah satu, M.K. Tentang, dari Berkayang, itu, saya, berasal dari Berkayang, dan, saat ini, sedang menjalankan tugas, sebagai Diakon, Diakon itu, sebelum, dia, ke Pastor, karena, ada tingkatannya, dalam Dari Akon itu, ada tingkatannya, ketika, Masa Calon itu, agar, itu, berdua, 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 diakon itu, pas, yang saya pakai tadi, lurus, tapi, kalau ada Pastor, itu, sudah lengkap, artinya, diakon, Pastor, jadi, saya, diakon, diakon, itu, sampai ke, diakon itu, dari, pertama, pendidikan, masuk, masuk, seolah Pastor itu, sudah sampai, ke, diakon itu, sudah 10 tahun, artinya, dari, mulai masuk, sampai ke, diakon itu, sudah 10 tahun, nah, untuk menjalani diakon, supaya, teman-teman, enggak tahu, jadi, supaya, ini, masih pengetahuan juga, jadi, diakon itu, hanyalah, enam bulan saja, sebagai diakon, enam bulan, artinya, sebagai diakon, enam bulan, setelah, enam bulan itu, sebagai diakon, itu, ditadiskan sebagai Pastor, nah, kebetulan, saya, sebagai diakon, ini adalah, bulan yang ke-6, artinya, sudah selesai, mau selesai, sebagai diakon, artinya, setelah menunggu, pendidikan 10 tahun, sampai saat ini, sebagai diakon, sudah mau selesai juga, artinya, sudah 10 tahun, enam bulan, artinya, sebagai, lalu, akan ditadiskan, sebagai Pastor, bulan ini juga, bulan ini, tanggal 24, bulan 2, nanti, artinya, dengan 24 Maret, saya akan ditadiskan, sebagai Pastor, di, Nyarungkop, Paswolek, Nyarungkop, artinya, sama sih, kalau pergi jawa, itu, Pak Mo, sama Pastor, mendunggu itu, kalau diakon, berbeda, saya akan ditadiskan, sebagai Pastor, di sana, oleh karena itu, mulai, tanggal 13, nanti, kalau misalnya, ada, apa ya, permintaan, dan ini, nanti, lakam kami, saya minta tolanya, dari teman-teman semua, dari teman-teman, dan lainnya, supaya, persiapan saya, mulai tanggal 25, mulai tanggal 15 nanti, 15 ini, itu persiapan saya, yang dibuka, tabisan Pastornya, itu berjalan, lancar, dan sukses, supaya, saya bisa, berjumpa lagi, dengan teman-teman, di sini, sebagai Pastor, hati, yang akan amir, dan senang, bisa bertemu, dengan teman-teman, sekalian, dan, ini adalah, merupakan, bentuk persekutuan, kita, sebagai, seiman dalam Kristus, kita, tidak ada bedanya, karena kita, hanya, mengimani, teman-teman, boleh belajar, Pak, ada kegiatan, ya, oke, Terima kasih.